Intro Warga desa Wonoketinggal, Demak, Jawa Tengah dikejutkan dengan datangnya banjir yang tiba-tiba meredam desa mereka. Datangnya air banjir kiriman usai sholat Jumat tersebut membuat ribuan warga panik dan berhamburan untuk mengungsi di pinggir jalan Raya Pancurah, Demak. Ribuan warga desa Wonoketinggal, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai dari anak hingga usia lanjut berhamburan untuk menyelamatkan diri dari datangnya banjir yang dalam hitungan jam meredam rumah dan pemukiman mereka. Kepanikan warga tersebut dipicu datangnya air banjir yang secara tiba-tiba meredam rumah dan pemukiman mereka dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Bahkan, untuk menyelamatkan orang tuanya yang mengalami sakit, mereka terpaksa memakai kursi dengan didorong menggunakan gerobak. Banjir yang terjadi di desa Wonoketinggal tersebut diakibatkan adanya air limpasan dari desa Cangkrim yang dengan cepat meredam desa Wonoketinggal. Menurut warga, air datang begitu cepat usai sholat Jumat dan kurang dari satu jam air sudah meredam pemukiman mereka. Warga yang melihat hal tersebut berupaya menyelamatkan diri ke jalan Raya Pantur Ademak Kudus dan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mampu menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Ini mau ke sini, mau fungsi pak, iya pak, fungsi. Emangnya sudah milik terendam ya? Itu udah, udah terendam. Dapat, udah berapa dah lembut dirumah bu? Terus ini mau kemana bu? Indah tahu. Iya. Nggak ada tempat lain ya bu? Nggak, mau kemana? Mau-mau lihat tempat nggak bisa, ya kan? Warga juga bantu-membantu menyelamatkan para orang tua yang mengalami sakit dan membawanya dengan matrah. Bahkan, warga juga menyelamatkan seorang ibu-ibu yang baru melahirkan dengan bayi masih berusia 2 hari. Muhajirin, kepala desa Wonoketingal mengaku belum bisa menyediakan tempat pengusian bagi warga desanya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih dengan begitu cepat membuat 4.000 lebih warganya menjadi panik dan memilih pinggir jalan untuk menyelamatkan diri. Untuk saat ini, dirinya sedang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Demak untuk mencari tempat pengusian bagi warga desanya. Belum, ini baru tadi kurang lebih sekitar jam 12 siang, waktu zuhur, waktu masuk Jumatan. Kedalaman baju sampai berapa nih, Pak? Sampai membuat warga pada panik ini, Pak. Gimana? Kedalaman baju sampai berapa nih, Pak? Kedalaman baju sampai panik ini, Pak. Kedalaman baju sampai berapa nih, Pak? Kedalaman baju sampai berapa relawan mau dicarikan untuk tempat pengusian. Ada berapa rumah yang terdampak, Pak, di desa yang ini, Pak? 1.200. Kurang lebih untuk kakak itu ada sekitar 1.700. Kalau rumah kurang lebih sekitar antara 1.500an, Pak. Dengan jiwa berapa, Pak? Jiwa 4.200 kalau daerah sini. Semuanya terdampak itu ya, Pak? Semuanya terdampak. Terus ini nanti antisipasi jika terjadi musim jenat, gimana, Pak? Ya, kalau memang, karena ini musibah ya, kita memang evakuasi semuanya. Kita sebagai pemerintah desa Wonong-Kedjengal di sini memang harus tanggung jawab. Harus kita evakuasi tetap, mengambil langkah yang tepat. Terus kesiapan apa, Pak, yang dilakukan untuk seputar? Ya, ini perlu kita rapatkan sesama relawan kita juga. Sementara hingga Jumat petang, ribuan warga tersebut mengungsi ke tempat saudara-saudara mereka yang tidak sedikit untuk tetap di pinggir jalan raya. Warga menempatkan barang-barang mereka seperti kendaraan di pinggir jalan raya. Sementara data dari BPBD Kabupaten Demak, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Demak terus bertambah. Hingga saat ini, sudah ada 35 desa dari kecamatan yang mengalami dampak banjir dengan total jiwa sebanyak 71.191 jiwa. Dari Demak, Ismail melaporkan untuk UASAM TV.